Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara mudah dan cepat untuk menghapus atau mengganti background di sebuah foto atau image. Langsung saja, teman-teman buka browsernya, kemudian pergi ke URL seperti ini, remove.dg. Kemudian langsung saja, kita klik upload image. Kita pilih foto atau image yang akan kita hilangkan backgroundnya. Kemudian kita klik open. Dan dalam sekejap, background di foto kita dihapus dan kita bisa langsung mendownloadnya di bagian sini. Di sini ada dua tombol download, yang atas ini adalah yang gratis dengan resolusi seperti ini. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah yang resolusi high definition dan kita hanya mendapatkan satu kali gratisan untuk mendownload dalam versi high definition ini. Selanjutnya, langsung saja kita download yang versi gratisnya. Kita klik. Di bagian sini kita open. Dan langsung kita buka filenya. Dan hasilnya akan seperti ini. Background yang ada di foto kita sudah dihapus. Kembali ke aplikasi remove background. Kemudian jika kita ingin mengganti backgroundnya dengan foto lain atau dengan warna yang lain, langsung saja kita klik di bagian edit. Kemudian klik di preview. Dan di sini sudah ada beberapa background foto yang disediakan. Atau jika kita ingin menggunakan background kita sendiri, teman-teman bisa menguploadnya di bagian sini. Contohnya, kita coba ganti backgroundnya dengan yang ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya, kita download lagi. Klik download image. Kita buka lagi. Dan hasilnya akan seperti ini. Foto kita sudah diganti backgroundnya dengan menggunakan aplikasi yang tadi. Selanjutnya, jika kita ingin merubah backgroundnya dengan warna tertentu, ini biasanya kita gunakan untuk pas foto. Langsung saja kita klik di bagian color. Contohnya, kita ganti warna biru. Dan hasilnya akan seperti ini. Kembali kita download. Kita buka. Dan foto kita sudah diganti backgroundnya menjadi warna biru. Kemudian selanjutnya, Jika kita ingin menggunakan aplikasi atau tool ini di komputer kita, teman-teman bisa langsung mendownloadnya. Kita scroll down. Kemudian kita klik di bagian sini. Kita klik. Dan langsung kita download aplikasinya. Kita klik di sini. Setelah proses download selesai, kita buka foldernya. Kemudian langsung continue dengan proses instalasi. Setelah proses instalasi selesai, dan ini adalah aplikasi remove background yang sudah kita install di komputer Windows kita. Namun sayangnya, aplikasi ini mengharuskan kita tetap tersambung ke internet, dan kita login terlebih dahulu untuk bisa menggunakannya di komputer PC kita. Kemudian kelebihannya, kita bisa langsung menghapus banyak foto sekaligus dengan menggunakan yang versi PC ini. Contohnya, kita klik tanda plus. Di sini saya mempunyai 4 foto. Saya pilih semuanya. Kemudian klik open. Selanjutnya, di bagian sini, jika kita ingin menghapus backgroundnya, kita klik yang bagian sini. Kemudian untuk mengganti warna backgroundnya, teman-teman bisa klik di bagian sini. Kita hapus backgroundnya. Kemudian langsung kita klik start. Kemudian setelah prosesnya selesai, langsung saja kita lihat hasilnya. Kita klik di bagian sini, open output folder. Dan ini adalah keempat foto yang sudah dihapus backgroundnya. Buka. Pertama, dua, tiga, empat. Jadi dengan menggunakan yang versi PC ini, kita bisa lebih cepat dan lebih efisien menghapus atau mengganti background banyak foto sekaligus di komputer kita. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.